tapi kalau kekuatan politik untuk mengusung atau mendukung itu kan bergantung dari kekuatan kita padahal kemaren bukan ada statement PSI mendukung ganjar Pranowo itu selamat datang di pod lo, podcast barang kecep lo bersama aduh ini senior dari partai PSI, kota tangera sis mega dan mas adria jauh kalau gua ketemu sis mega ini kayak ngomong sama pimpinan partai besar mbak mega sis berarti anggilnya sisnya sis gimana sis, waktu pertama kali bisa join PSI itu gimana sih? iya, sebenarnya joinnya setengahnya kecebur sih kayak judulnya tadi apa? kecepluk jadi prinsipnya awalnya memang saya bukan orang yang gak aktif di politik boleh dibilang setengahnya antipati lah dengan politik karena di masyarakat kita tahu bahwa politik itu terkenalnya negatif tapi ada kalimat dari gresmantali yang mengatakan kalau kamu mau buat perubahan jangan hanya ada di luar tapi masuk ke dalam sistem buat perubahan itu dari dalam itu yang memotivasi saya sampai akhirnya ini opening template banget ya opening listnya pidato nih ini pake dan langsung promosi gitu mesti bawa-bawa senior di pusatnya gak? dari Gresmant terus ini gimana sih? tiba-tiba kok bisa menang di 2019 ya? ya secara keimanan itu ada blessing tapi memang saya melihat bahwa kota Tangerang melihat ada suatu pengharapan dari partai baru yang isinya partai anak-anak muda dimana kita itu mencalonkan nol caleg korupsi jadi benar-benar caleg yang bersih bahkan di tahun 2018-2019 itu persyaratan dari PES itu cukup ketat ada persyaratan terkait dengan usia maksimal 45 tahun terus tidak boleh tercatat sebagai pengurus partai manapun jadi benar-benar kepas putih dengan harapan kedepannya kita punya idealisme yang tinggi untuk membawa perubahan itu dan terutama di kota Tangerang mungkin dari satu pengharapan masyarakat itu membawa kita dapat kemenangan di 2019 walaupun baru satu kursi doang ya? mudah-mudahan 2024 jadi satu fraksi oh amin 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 mas Adli gimana? apa nih pertanyaannya? kenapa mau ikutan juga nih maksud PES ini? apa yang membuat kayak sebagai anak muda ikut berpartai terus kenapa gak usaha dulu? berdikari dulu kalau kata Bung Karno kan berdikari dulu pertama-tama gue mau ngucapin selamat datang ya Dini di kantornya PES ini ya ini rumah solidaritas kita semuanya kata Bung Karno semoga betang ya bisa berlama-lama disini oke Dini kenapa gue tertarik untuk join sama PSI? kenapa gue tertarik join sama politik? karena gue ini lahir tahun 87 Dini karena kampanye tuh kayak pesta rakyat buat gue yang masih kecil waktu itu jadi it's like a carnaval gue pulang sekolah selalu excited nunggu pinggir jalan liat ada kampanye dari 3 partai politik yang ada waktu itu jadi gue merasa bahwa wah jalan politik itu semenyenangkan ini ya deskripsi anak kecil waktu itu melihatnya tuh seperti itu semenyenangkan ini ya nah long short story gue merasa sampai dengan saat ini bahwa politik itu ternyata memang menyenangkan menyenangkannya adalah kita bisa berbuat banyak bagi orang lain bisa membantu banyak untuk orang lain dengan jangka waktu yang panjang yaitu dengan apa? dengan kebijakan tapi gini bos kalau berpolitik itu kan seperti menunggang macan ketika lu turun dari kekuasaan itu kan lu bisa diterkam sendiri dalam macan itu riding the tiger bos ketika lu naik jadi puncak kekuasaan dan lu turun akhirnya banyak yang mau nerekam akhirnya nah makanya ketika lu ada di puncak kekuasaan menurut gua lu jadi orang yang lempeng-lempeng aja yang baik-baik aja tujuan utama lu berpolitik susah bos yang lempeng itu kadang-kadang banyak yang patah gini susah dari berpolitik untuk yang soft landing itu susah woh buat gua ya buat gua gini idealnya seorang politisi itu join di dunia politik ketika dirinya sudah settle untuk itu makanya gua masuk GPS itu 2017 2017 ketika gua memang merasa secara karir gua sudah cukup jadi gua sudah sampai saat ini gua adalah seorang akuntan di salah satu kursor multinational company jadi secara karir udah gak ada lagi yang gua perlu kejar gitu kemudian dari sisi paninsial juga gua merasa sudah cukup kuat gua persingkatnya udah kaya buat lu hahaha jadi emang gua udah settle gua udah gak ngejar-ngejar apa lagi sekarang yang mau gua lakukan adalah membangun sesuatu untuk masyarakat memberikan sesuatu untuk masyarakat melalui apa? buat gua dalam melalui kebijakan karena kalo yang lu berikan itu adalah kita cut dulu atau gimana? gak buka ini hape siapa? hape gua sih gimana ini lu? atau gimana? bener ya sorry 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 oke kita lanjut dari mana nih? ya gangguan teknis dikit bos lanjut 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 ya jadi menurut gua ketika lu join sama politik lu sudah harus settle sehingga tidak ada yang perlu lu kejar eh bukan tidak ada yang perlu lu kejar dalam artian yang lu lakukan adalah bener-bener pure untuk memberikan sumbangsi kepada masyarakat dalam hal ini menurut gua adalah kebijakan jadi kalo lu tanya ketika nanti ada di atas lu bisa melakukan kepuasan dan ketika di bawah lu diterkam karena purely ketika gua ada di atas yang gua lakukan adalah memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan gitu dia motivasinya jadi murni untuk join di politik gitu ya oh berarti masih idealis ini ya? belum realis tuh ya semoga bisa dijaga terus ya idealisme gua di politik ini gitu berkampanye soalnya cukup mahal hahaha itu yang ada gimana gimana itu itu yaa itu sudut pandang ga ini kan musuh cetak baliho bentuk tim kalo biaya politik memang ada tapi pasti sudah membuktikan bahwa bahkan dari 72 dewan yang jadi di seluruh Indonesia itu mayoritas mohon maaf secara ekonomi bukan ekonomi yang berlebihan dalam arti ada cara-cara yang bisa kita pakai di masyarakat dengan minimal biaya seminimal mungkin gitu lah boleh kita buka berapa biaya waktu itu sis mega? kalo boleh jujur di bawah 50 mungkin oh iya? iya tapi memang yang tadi saya bilang kebetulan karena PSI adalah partai baru disana ada pengharapan dari masyarakat jadi sudah ada ketertarikan dulu dari masyarakat terhadap partai PSI tinggal tokoh mana yang mereka mau pilih itu tergantung bagaimana kita boleh masuk ke dalam masyarakat itu sendiri oh kadang-kadang ada yang mengplok juga kan masyarakat itu untuk masyarakat tapi kalo gue boleh cerita sedikit Dim ya di 2019 itu PSI cukup menarik karena kalo di partai-partai lain kayak gini karena ada Rian Ernest gue tertarik sama PSI gila ada Rian Ernest gitu orang yang seru juga karena gini mungkin di partai-partai lain dalam satu dapil kita saling gotok-gotokan gitu satu partai satu dapil nah di PSI pengalaman gue kita satu dapil kita saling bekerja sama karena kita tau nih masing-masing modalnya sebagai anak-anak baru gak terlalu kuat lah jadi goalnya yang kita di PSI itu adalah kita dapetin kursi siapapun itu makanya kita dalam satu dapil berkolaborasi that's why kalo mungkin bicara cross politik orang per orang ya memang gak banyak tapi ketika digabungkan kan ya lumayan gitu jadi mungkin kalo secara budaya politik pada umumnya ini mustahil ya satu dapil kerjasama gak mungkin satu dapil bagi-bagi wilayah gak mungkin juga kalo kita dulu karena Adrian bareng dengan saya di 2019 gila tuh sampe kumpul semua satu dapil tuh kita kumpul ya mungkin disana ada pro dan kontra lah ya ada yang setuju ada yang gak setuju tapi minimal dari sebagian caleg-caleg dalam satu dapil tuh kita bisa collect bisa kerjasama tinggal gila-gila istilahnya nanti kamu mau bantu apa saya bantu kamu apa gitu kan kursinya siapa pun yang hidup disitu yang penting PSI dapet simbiosis mutualisme itu ya memang gak mudah apalagi mungkin kalo untuk yang politikus-politikus sebenernya senior ya maksudnya merasa hidupnya tinggi maksudnya saya yang menangit itu kan ada ambisi-ambisi ya iya nah makanya PSI ingin ngajak anak-anak muda nih yang mungkin tidak punya daerah politik secara keuangan juga mungkin bukan dari anak sultan gitu ya berpolitik aja di PSI karena pesannya sis Gris itu juga adalah berpolitik lah dengan menyenangkan gitu jadi tempat jadi ini mau naring anak sultan soalnya aduh kenapa sis Gris terus yang dibahas kenapa gak giring yang dibahas kita bicara 2019 itu sis Gris Natali itu cukup memberikan warna di perpolitikan Indonesia dengan segala posisi Gris Natali gitu loh sekarang gimana nih untuk prihalgi pusat itu kan mengatakan Ganjar apa Tegak Kelurus dengan Pak Jokowi? Tegak Kelurus dengan Pak Jokowi Tegak Kelurus dengan Pak Jokowi Tegak Kelurus dengan Pak Jokowi ini ada dua nih kadang-kadang sekarang udah ada yang mengatakan Tegak Kelurus dengan Pak Jokowi itu sekarang Prabowo ganti nama Prabowo Widodo jadi ada satu lagi udah ganti nama nih Ganjar Ganjar Soekarno Putri itu gimana tanggup banget kita ikut Gibran di dodo aja soalnya ntar kadang-kadang Pak Jokowi datang mempromosikan Pak Prabowo ntar Pak Jokowi bersama Pak Ganjar karena dari Pak Jokowi sendiri untuk urusan copres-capres ini ya kan udah dibilang ojo kesusu iya loh tapi Pak Jokowi juga bilang saya akan cawe-cawe itu gimana? prinsipnya gini Jokowi kan presiden dengan program yang sudah memperlihatkan kemajuan Indonesia yang luar biasa tentunya banyak program-program yang mungkin belum selesai yang harus dilanjutkan oleh calon presiden berikutnya secara kepemimpinan dia tahu presiden mana yang nantinya bisa melanjutkan perjuangannya Jokowi sehingga apa yang sudah dilakukan tidak menjadi sia-sia kenapa kita juga PSI tegak kelurus dengan Jokowi kita melihat kok hasil yang sudah dilakukan Pak Jokowi 82% penduduk Indonesia itu suka dengan hasil pendainya Pak tapi Mas Anies Baswadan sudah mengatakan akan melanjutkan program-program Pak Jokowi juga ya itu kan versinya dia tapi kalau Pak Jokowi gak mau dengan dia ya saya juga maaf tapi mempengaruhi juga gak sih pilihan dari pusat untuk ke daerah ini elektabilitas popularitas popularitas ini kan cukup mempengaruhi juga kan di partai politik itu kan sangat wah karena popularitas akhirnya kita bisa berkuasa gak bisa tutup mata elekt itu eh sorry pres itu punya ekor jas yang cukup besar dengan pemilihan legislatif di daerah-daerah dan itu sebenarnya secara keuntungan buat kami partai kecil itu merugikan karena kan sudah pasti nih kalau presidennya bukan dari PSI kenapa gak dari PSI sendiri? secara kekuatan politik kan kita gak ada untuk mengajukan presiden itu harus minimal 20% terwakilan padahal PSI sendiri belum dikasih kepercayaan di 2019 sehingga belum ada perwakilan di parlement oh di Senayan di Senayan itu belum ada ya tapi untuk berkoalisi ini berarti belum bisa berkoalisi dong? kalau definisi berkoalisi kan kita bisa upload kakinan siapapun tapi kalau kekuatan politik untuk mengusung atau mendukung itu kan bergantung dari kekuatan kita padahal kemarin bukan ada statement PSI mendukung Ganjar Pranowo itu untuk sebagai presiden ya? di awal ya kita lebih mengumumkan hasil renungan rakyat yang kita mengumumkan adalah hasil polling dan itu juga dilakukan di Jakarta di Depok di Tangerangsun di kota Tangerangsun sudah ada waktu itu di Bode yang gue udah di Bode yang mana tidak jadi yang kita lakukan sekali lagi adalah mengumumkan hasil polling tapi apakah karena statement dari Sekjen PDI Perjuangan Mr. Hasko itu mengatakan PSI bukan pendukung dari Ganjar Pranowo? kenapa itu? publikasi yang kita lakukan terhadap Ganjar dilakukan jauh sebelum PDIP mengusung Ganjar sebagai calon presiden jadi itu adalah program nasional yang dilakukan PSI untuk melakukan rembuk rakyat rembuk rakyat itu nanya sama masyarakat kira-kira calon presiden siapa nih yang cocok meneruskan Pak Jokowi? kalau masalah ada 9 calon ya kalau bahasa Dewan nya reses lah ya? ya polik lah ya polik nah dari hasil polik itu nilai tertinggi ada di Ganjar Pranowo kita melihat elektabilitasnya juga cukup bagus kan? hasilnya kita umumkan kepada masyarakat bahwa hasil rembuk rakyat yang dilakukan oleh PSI di tingkat nasional itu menunjukkan bahwa hasil tetapi ini ada di Pak Gajar tapi udah komunikasi sama PDI sebelumnya? kita tidak bicara dukungan secara politik hanya hasil dari rembuk rakyat yang kita publikasikan kepada masyarakat tapi kan kadang-kadang ada orang yang lu itu dulu dong ngomong gue dong ngomong lu dong itu kan kader gua gitu gua punya KPR nya nih banyak aja gitu kadang-kadang kan ada wah ini kan kader gua nih ini kok kenapa diklaim sama yang ini kenapa yang mengusung poyang ini kita kan belum deklarasi gitu tapi gini mungkin salah satu faktor nama-nama muncul di rembuk rakyat kita lihat adalah berdasarkan kerjanya sepak pejabat publik jadi ketika kita melihat Pak Gajar waktu itu kita masukkan dalam salah satu nama di rembuk rakyat yang kita lihat adalah profiling Pak Gajar sebagai gubernur Jawa Tengah bukan sebagai kader PDIP gitu karena nama-nama yang muncul juga kan pada saat itu ada Andika Perkasa kemudian ada Ridwan Kamil Erick Tokir, Sri Mulyani itu adalah pejabat publik yang kita nilai adalah kerja mereka sebagai pejabat publik bukan sebagai kader partainya gue gak pernah dengar nama Anies Baswedan disebut hahaha karena gini PSI itu kita lahir dengan 2 DNA din anti korupsi dan anti intoleransi nah mungkin Pak Anies pada pilkada 2017 ya ada isu-isu yang pada saat itu bersinggungan lah dengan prinsipnya PSI untuk itu Pak Anies tidak bisa masuk dalam komposisi tapi sorry ya gue waktu pas ketika Pak Anies jadi gubernur terus ada PSI selalu mengkritik menghajar terus gubernur ini gue kayak ngeliat duh ini kok PSI kerjanya apa nih kritik gubernur terus ketika Anies udah gak jadi kok gak ada kritik-kritik lagi nih ke gubernur nih ke Pak Heru Budi ini gak dikritik-kritik lagi nih gitu kayaknya kalau bicara kritik tuh lebih ke arah kinerja tadi kita lihat ya karena sebelumnya PSI juga lihat dari kinerjanya Pak Ahok yang pegang kekuasaan sebelum Pak Anies kan mungkin mereka melihat itu ada penurunan kinerja dan saya tidak bisa menilai itu secara sesungguhnya karena saya kakai DKI ya jadi ini hanya asumsinya secara umum aja tapi memang murni yang kita lakukan pencalonan di Republik Rakyat yang tadi bisa mengatakan Adrian itu sesuai dengan kinerja dari masing-masing calon jadi mungkin disana ada penilaian mereka yang saya gak tau secara seperti apa tapi tidak bisa masuk di dalam pencalonan Republik Rakyat PSI saya tanggep tuh kayak kenceng banget nih DKI nih daerah-daerah lain kok PSI gak terlalu kenceng nih DKI tuh kenceng banget itu gimana tuh? karena jumlahnya banyak DKI tuh kita punya 8 dewan bahkan sampai Golkaraja ada di urutan di bawah PSI kan cuma 6 ya kursinya jadi kalau kita bicara kekuatan politik jadi gimana kita bisa bersuara dengan lantang yang harus dalam jumlah yang banyak dan mungkin isi-isi di Jakarta itu berarti kalau itu berarti sis ini dewan 1 doang di PSI berarti gak lantang ini gak dong Witton? cukup juga kalau mau cari kasusnya di kota tengah ini lagi ngeperan waktu itu adalah Wittong dan gue di 149 itu gimana tuh itu gimana tuh waktu kasus Wittong ya itu sudah pasti menjadi dilema ya secara politik kita harus bersuara lantang melihat sesuatu yang tidak benar dan itu dituntut di PSI jadi ini sudah menjadi isu nasional bukan lagi isu di kota Tangerang ya kita harus menunjukkan sikap kita menolak tapi kan kita tahu yang namanya DPRD itu kolektif kolegial satu orang gak mungkin bersuara hanya atas kepentingan dirinya sendiri saya harus ngikut sama keputusan mereka ya itu yang orang bilang akhirnya semua dewan sama aja padahal secara pribadi sebenarnya enggak tapi karena kita kolektif kolegial itu menjadi satu keputusan dan saya harus keluar dari keputusan bersama ini itu kan bukan sesuatu yang mudah jadi ya gitu deh berarti si Mega ini mengikuti Vox Populi Vox Day suara rakyat suara Tuhan berarti mendengar suara rakyat waktunya pas pandemi lagi ya ya betul tiba tiba kok beli baju mahal banget nih sampe MM oh iya koreknya lagi aduh terus gimana Ci untuk prihal 2024 ini apa yang akan ditargetkan sama PSI ya yang pasti yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus punya kekuatan politik yang terlihat minimal secara dukungan masyarakat dan juga kekuatan di DPFD jadi target kita yang utama adalah memenuhi satu fraksi di Kota Tangerang itu dulu jadi secara kekuatan politik kita kuat dan dari sana kita bersuara lebih lantang bisa memberikan istilahnya kebijakan-kebijakan yang bisa lebih memasyarakat dan bisa terlaksana dengan baik karena selama ini saya dengan kesendiriannya saya merasa kekuatannya itu kurang kuat gitu loh ya perubahan atau dobrakan sebagai anak muda kan banyak yang nanya sih kayak berapa sih suara yang harus didapet untuk bisa jadi dewan ya kalau masalah jumlah suara perhitungannya agak berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya di 2019 itu kita menggunakan sistem sunlight murni jadi perhitungannya itu gak bisa dihitung satu kursi minimal berapa tapi kalau kita bicara secara evaluasi itu kurang lebih kalau untuk dewan kota ya kita bicara datil ya datil itu 10 ribu baru aman jadi kalau kita satu kota Tangerang minimal 50 ribu tapi itu harus merata nah kemarin di 2019 juga kita pelajari itu bahwa kelemahan PFI suaranya tidak merata jadi ada di beberapa daerah yang kita loss akhirnya itu mengurangi kekuatan kita secara politik dan itu akan kita perbaiki di 2024 secara umumnya kita penuhi jumlah kuota kursi ketersediaan caleg di kota Tangerang itu dulu karena kemarin kita cuma 36 kalau gak salah di 2019 oh calegnya cuma 36 sekarang di 2024 kita mencatatkan 50 oh itu udah disebar di setiap daerah itu udah pas ya semua daerah itu kuotanya kita penuhi kita penuhi dari berbagai macam masyarakat dan pelanang masyarakat lah itu yang kita lakukan kenapa kita harus lakukan interview dan lain-lain salah satunya untuk menggali kekuatan politik dari masing-masing dan untuk cara bisa gak dapat nomor urut 1 itu gimana di setiap mencalekan? kita punya scoring board di PSI jadi di PSI itu kita akan melakukan background check pertama jadi setiap aplikasi yang masuk untuk mendaftar sebagai caleg PSI itu akan mengirimkan formulir nah dari formulir itu kita akan mulai seleksi background check gitu kan social media kita lihatin semua link innya kita lihatin semuanya gitu kan nah setelah kita anggap ini calon cukup proper kita kemudian lakukan wawancara tetap muka nah nanti dari wawancara tetap muka nanti kita akan lihat nih karakternya seperti apa visi misi yang mau dibawa kayak gimana goalnya apa apakah dia nyalek tujuannya nyari duit atau mau membantu masyarakat itu kita nilai semua kita gabung juga dengan ada juga yang nyari duit ya kemarin itu pasti oh dari 2019 ketika ditanya tujuan nyalek di PSI apa gitu ada yang bilang saya ngeliat PSI buka lolongan jadi caleg gitu jadi bakal ikut jadi 2018 dia ikut ya di seleksi kita terus kemarin waktu seleksi di 2000-2024 dia ikut juga tentu dikasihnya tetap sama jadi saya tahu tapi akhirnya di terima juga enggak dong gitu kemudian kita gabung angkanya juga dengan angka dari kepengurusan apakah dia aktif sebagai pengurus atau enggak dengan angka kaderitasinya juga jadi penentuan nomor urut caleg di PSI khususnya di kota Tangerang itu kita berdasarkan scoring kita nilai kita kasih lihat ini loh nilai lo ada di posisi 1,2,3,4,5 jadi kalo misalkan lo mau berdebat soal nomor urut ya memang fair-fairan nah kalo ada di sini gitu oh tapi kan kadang-kadang kita sebagai manusia ya ada ego juga wah gue juga pengen kali nomor satu nih ini siapa yang mengatur itu scoring board itu kita sebelum baik sistem kah apa baik orang juga untuk menilai pengurus-pengurus PSI di kota Tangerang menilai oke kita saat PSI sudah mengumumkan untuk proses penjaringan kita mulai dari Bapilu kota Tangerang kita mulai membentuk sebuah sistem penilaiannya seperti apa bobot-bobotnya seperti apa jadi kepengurusan bobotnya berapa background check kemudian wawancara tetap muka bobotnya berapa itu udah mulai kita atur jadi memang pengaturan bobot mulai ini sudah dilakukan sebelum proses penjaringan dimulai gitu jadi pada saat proses penjaringan dimulai temen-temen sudah wawancara tetap muka hasilnya keluar ada yang bisa bilang bahwa wah ini angkanya di ada-ada ini gak bisa begitu karena kita sudah mulai dari awal berarti ini Hattam karena beliau sekretaris Bapilunya jadi kita pengen di PSI terutama di kota Tangerang kita pengen merubah lah banyak hal dari sistem apa namanya politik terutama pemilu bawa nomor urut tidak lagi transaksional tidak boleh transaksional kita bener-bener karena PSI ini mengusung sistem merit rokasi ya jadi yang kita nilai bener-bener kapabilitas dari seseorang angka-angka itulah yang harusnya berbicara gitu dan ini yang apa ya namanya modal baik ini legis ini yang kita harapkan bisa terus dilanjutkan di kepengurusan PSI ke depannya gitu ya dan berharap juga di partai-partai politik lain jadi nomor urut itu bukan lu dekat sama siapa atau lu bisa bawa uang berapa bahkan katanya gitu ya walaupun gua gak tau nih bener atau engga tapi gua katanya harus ada kualitas dan isi tas nah gitu nah kalo di PSI di kota Tangerang gua bisa jarang kualitas mau dapet nomor urut 1 ada mahar-maharnya gitu isi tas oh isi tas itu kan tapi di PSI ga? kualitas gitu oh itu yang makanya ya PSI mungkin ya gua bersyukur bisa gabung di PSI sebagai anak muda yang masih punya idealis idealisme itu yang terus gua bawa jadi ketika DPD waktu itu meminta gua untuk jadi bapil oke gua setuju dengan catatan bahwa kita harus mengedepankan kualitas itu tadi ya tidak boleh nomor urut dilakukan secara transaksional kita harus setting dari awal seperti apa gitu kalo misalnya untuk menghidupkan partai PSI ini itu source-nya dari mana? kebetulan kan kita udah dapet satu dewan jadi memang secara perubahan politik sudah ada keren tadi gua udah berani promosi gua mau diri banyain siapa namanya ya betulah kita udah dapet satu dewan jadi secara aturan kita dapet bantuan dari Pemkot dari Danangis Bampol dan itu cukup lumayan membantu lah di luar itu juga kita ada beberapa orang yang secara politik tertarik dengan PSI tapi mereka tidak mau terjun aktif hanya men-support PSI jadi tinggal kalo butuh apa ngkabarin kita gak mau tuh menerima dalam bentuk uang atau apa biasanya kita dalam bentuk barang misalnya kita mau ada kegiatan apa butuh apa beberapa sponsor sudah ready untuk membantu PSI oh ada sponsor-sponsor juga ada juga ya dari kander-kander juga ada juga ya kalo dulu di 2018 kita lebih ke nasional ya panresi panresi kader-kader sendiri tuh kalo untuk ada kegiatan tuh kita koplah ajaknya jayanya gak ada dirinya gitu hahaha lo bawa apa martabak gue combro yaudah kumpul baru makan oh jadi kayak orang pas lagi ngeronda aja iya yang penting gue yuk iya berarti kalo misalnya tegak lurus sama Pak Jokowi ini nanti berarti nunggu Pak Jokowi deklarasi siapa itu iya intinya keputusan Capres dan Jawa Press kita serahkan ke DPP pusat prinsipnya kita di kota hanya mengikuti arahan dari atas jadi sampai saat ini belum ada arahan menunjuk siapa Capres dan Jawa Press jadi yaudah kita jalan aja kita lebih fokus kepada pemilihan legislatif gimana caranya kota Tangerang bisa dapat minimal satu fraksi di 2024 syukur-syukur nanti ada yang melirik kita bisa masuk desa pun oh berani beda gak Ci sama yang DPP di DPP itu ya keputusan-keputusan sama Jokowi aja kita tegak lurus sama DPP pasti kita tegak lurus oh iya 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 gak kan kadang-kadang ada orang yang gue gak serak nih sebenernya sama dia nih tapi pusat nih mengatakan harus ini yaudah gue gak terlalu gimana-gimana deh prinsipnya pusat juga tidak memaksakan kita harus mendukung salah satu calon karena secara yang tadi kekuatan politik kita juga gak bisa mendukung mereka kan mendukung Capres karena kita juga belum ada di parlemen tetap pusat memberikan kewenangan bahwa kamu dengan fungsinya kamu di kota fokus dengan legislatif bahkan Bro Giring sendiri ngomong yaudahnya gak usah capres 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 pokoknya kita pilih penuhin kursi di setiap kota kabupaten masing-masing kita boleh nyakin jumlahnya waktu itu gimana ceritanya bisa Giring ini jadi capres eh capres lah ya jadi ketua umum partai PSI ini Ci kayaknya kita harus panjat krisenetal ya pasti kan ada info-info ke DPD itu kan itu kebijakan di pusat sih sebenernya saya juga gak terlalu apa off the record ya hahaha ada kebijakan-kebijakan politik lah di belakang itu tapi kan prinsipnya bahwa semua toko-toko yang ada di PSI tetap ada dan PSI juga sudah menerapkan bahwa bagaimana caranya partai ini bisa hidup tanpa adanya satu orang toko tadi saya sebagai pengamat politik tuh kayak ngeliat wah Giring jadi ketua umum PSI nih apa jangan-jangan kepan isinya artis semua nantinya gitu kan kita belum ada artis sih ya ah Giring udah artis oh iya Giring gak ada artis berarti Giring gak dianggap artis apaan ya kan setelah keumum oh iya politisi nah prihal tanggapan panji pragi waksunnya pernah matakan ya yang donat gitu gimana tuh berarti udah dijawab kan sama Giring dan saya melihat bahwa saya bukan karena saya di PSI terus saya mengapresiasi apa yang dilakukan Giring ya tapi saya melihat bahwa saya kenal Bro Giring dari tahun 2018 memang belum terlalu aktif waktu itu tapi saya melihat adanya perubahan yang signifikan bagaimana beliau sekarang berpidato menyampaikan apa ya visi misi secara politik ke masyarakat itu udah beda banget ya mungkin masyarakat stigma masyarakat tetap tertanam bahwa Giring hanya seorang artis gitu mungkin dianggap mereka tidak punya kemampuan pemimpi dan lain-lain tapi saya melihat perubahan yang signifikan dengan Bro Giring di 2018 dengan Bro Giring yang sekarang itu yang sudah memperlihatkan kemampuannya secara politik ya saya gak tau dia pasti courage dirinya untuk bagaimana dia menaikkan dia punya potensi dia punya capability untuk menjadi seorang pemimpin dan saya gak gitu intinya sih kalau menurut gue anak muda itu ada berproses ya Din ya gak mungkin ujuk-ujuk langsung jebret bagus gitu even seorang Pak Jokowi pun ketika kita awal-awal menjabat sebagai presiden juga kan ya adalah blunder-blundernya dikit gitu but look at him now gitu kan itu keren banget gitu jadi kita sebagai anak muda harus menghargai lah proses-proses yang dilakukan setiap orang setiap organisasi gitu jadi jangan langsung main hujak main apa namanya memberikan komentar-komentar negatif ya kita lihat prosesnya kalau kita lihat mungkin Bro Giring lebih apa ya berapi-api di 2018 sekarang Bro Giring lebih lebih kalem lebih apa ya menanggapinya dengan bijak sebelumnya kan main ke formula E ketemuan kambing-kambing hahaha gue kaget kan hahaha tapi targetnya apa Adrie untuk real 2024 untuk Adrie sendiri nih oke karena target 2 sebenarnya adalah melihat sama ya sama dengan 2019 yang penting tes ini ada kursi gitu jadi ada keresahan apa yang lu bawa sebagai anak muda ya oke setiap anak muda kan kalau untuk maju merebut kekuasaan itu pasti ada keresahan keresahan lo oke kalau gue melihat sekarang di kota Tangerang isunya ini lebih ke arah birokrasi menurut gue masih lumayan panjang belum terlalu ringkas dan juga belum ada transparansi dari sisi birokrasinya dari kebijakan-kebijakan publiknya mungkin gue bisa sedikit sharing ya dari beberapa kali gue coba untuk turun gitu ke masyarakat gue ngobrol ternyata di kota Tangerang ini masih banyak loh orang-orang yang bekerjanya itu sebagai pegawai kontrak karyawan kontrak nah ketika gue coba THL-THL itu ya benaga harian lokas itu ya bukan outsourcing oh outsourcing nah jadi ketika gue coba gali lagi sebenarnya kalau kita lihat di undang-undang cipta kerja hasil karyanya Pak Jokowi oh iya tegak lurus tegak lurus di undang-undang cipta kerja itu clear jelas ketika lo adalah pekerja kontrak ketika kontrak lo sudah selesai mau lo lanjutin mau diperpanjang ataupun tidak pekerja ini harus mendapatkan kompensasi kompensasi gajinya gitu nah ternyata ketika gue turun saya minum dulu sambil minum silahkan mas minum sedotannya mas papa mulai-mulai kerja nah jadi ketika gue mulai turun gitu ya ngobrol-ngobrol banyak dari temen-temen gitu ya yang ketika kontraknya habis ini mereka tidak mendapatkan kompensasi sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang gitu nah mulailah ngobrol kenapa kenapa gak ngelapor dan sebagainya mungkin ya mereka merasa ngelapor itu susah lah ribet kemudian gak tahu mau ngelapornya ke siapa gimana caranya terus kemudian takut juga dengan apa ya namanya pekerjaan atau karunnya ke depan nah menurut gue hal-hal seperti ini perlu kemudian kita cari formulasinya bagaimana ketika orang ya mengalami ketidakadilan dia harus lapornya kemana sih gimana caranya sih dan buat dia juga melapor itu dengan nyaman dengan aman nah ini yang menurut gue banyak loh anak-anak muda di kota Tangerang yang masih outsourcing gitu ya dan pada saat kontraknya selesai gak dapat kompensasi nah itu yang pengen gue coba lakukan termasuk juga mungkin dari warga kota Tangerang ketika kesulitan mendapatkan akses kesehatan gitu gue merasa bukannya mereka tidak mau untuk mendapatkan akses kesehatan dengan caranya sendiri mereka pasti melakukan itu tapi mereka seringkali menemui hambatan-hambatan dalam prakteknya di lapangan untuk itu mereka suka lapor nih ke Dewan YPSI sis bisa minta tolong gak kita menghadapi situasi ya benar ya kok boleh tahu siapa namanya? sis kita punya masalah ini bisa di mintain tolong gak dan surprisingly ketika masyarakat yang turun mungkin butuh waktu berhari-hari tapi ketika dari Dewan YPSI yang turun itu bisa dalam hitungan jam itu bisa deres gitu jadi yang salah ini sebenarnya apa menurut gua kadang-kadang kan yang bisa dibilang iya jabatan birokrat harus dihantum jabatan politis nah makanya kita cobalah sekarang dengan gua turjun ke politik gua pengen kebijakan-kebijakan ini lebih pro rakyat dan juga lebih transparan, publik tau gitu loh itu yang mau gua lakukan dan memang gua harus akui ide yang gua bawa ini kan ga seksi ya jadi ide yang gua bawa ini ga seksi mungkin ya apa ya kalo ditanya optimis ga untuk dari diri gua sendiri dapet satu kursi dari diri gua sendiri ya duduk gitu ya dengan ide yang gua bawa ga seksi ini ya 50-50 lah tapi yang akan gua lakukan adalah berkolaborasi dengan siapapun nanti di dapil gua anggota dewan itu yang bisa terpilih gua titipkan itu dan gua percaya itu bisa dilakukan oleh anggota dewan PSI berarti komisi berapa nanti kalo misalnya mau itu? dua komisi dua ya? kesehatan tenaga kerja itu komisi dua tapi kan basically sebenernya komisi-komisi itu kan direkolin ya? kalo saya ga salah ya sisnya iya ketentuannya nanti di fraksi yang bukan sih yang siapa yang menentukan itu biasanya? rapat, rapat fraksi jadi fraksi kan kewakilan dari partai yang ada di dalam DPRD jadi dewan-dewannya biasanya menutup satu fraksi disitu nanti ditentukan misalnya si A masuk di komisi berapa? si B di komisi kapa? ya boleh lah permintaan gitu ya saya mau di komisi sekian ya nanti kita ngomongin bareng-bareng gitu oh berarti nanti kalo misalnya Adri mau di komisi dua ngomong sama sis mega gitu ya? tapi tidak menutup kemungkinan juga di komisi-komisi lain itu kayak bijakan-kebijakannya perlu kita support juga kalo satu fraksi prinsipnya lebih mudah kenapa? karena kita punya kewakilan di komisi manapun yang kita butuh untuk masuk ke dalam intradinas-binas itu tentunya kalo kita satu partai siapa sih yang ga punya tolongin gitu kan? pasti karena kita punya satu suara yang sama kan gitu jadi memang harapannya di 2024 yang penting harus ada satu fraksi kenapa? supaya di setiap komisi ada PSI di setiap akade, kelengkapan dewan juga ada PSI kalo sekarang kan saya hanya terbatas di satu komisi, hanya ada di satu akade akhirnya waktu kita mau berusaha masuk atau punya kepentingan untuk masuk di komisi yang lain itu agak sulit karena tidak satu suara lagi gitu kan? betul-betul, karena beda fraksi juga kan? kalau lo satu fraksi tapi beda partai udah beda kan? iya pasti mbak, pasti punya kepentingan masing-masing juga kan? ada yang kepentingan partai, ada yang kepentingan pribadi juga ada juga kan? yang membawa konstituen-konstituen mereka berarti 2024 ini target berapa kursi untuk PSI? mudah-mudahan bisa dapet 5 ya 1 dafti kita punya 1 kursi mudah-mudahan dapat tersebut ngomongin 4 karena 5, kita nambahin kita di jarak 1 fraksi jadi di kota Tanerang itu, 1 fraksi minimal 4 orang kebetulan kan kemarin saya karena cuma 1 jadi harus bergabung dengan Aslem yang punya 3 kursi kita sudah bisa tetap praksi tapi kan kita berharap semua teman-teman kita yang sudah all out di dapil yang masing-masing itu bisa mendapatkan 1 kursi di dapil yang masing-masing tentunya akan membawa perubahan yang lebih signifikan di kota Tanerang kenapa? karena tiap dapil sudah ada perwakilan PSI mungkin kemarin kalau yang dari dapil ujung itu kalau ketemu saya kan agak jauh gitu kan? dapil 5, dapil 4 tapi kalau misalnya di setiap dapil sudah ada perwakilan dewan-dewan dari PSI tentunya kan komunikasi dengan masyarakat akan lebih lancar keperluan dan aspirasi pastinya lebih cepat dibantu oleh PSI oh, berarti 2024 targetnya 5 kursi itu ya? iya, kita bicara 1 fraksi tapi mudah-mudahan bisa dapat 5 kursi jadi 1 dapil kita punya 1 kenapa nggak target yang eksekutif ini? eksekutif itu kan butuh kekuatan politik dulu baru kita bisa mencalonkan ya, mahmat yang mungkin masyarakat ngeliat ya ilah cuma 1 kursi sepuluhannya ada 2 kota tapi kalau kita udah 1 fraksi kan lebih gagah gitu ya, kalau kata bro giring kan mimpi adalah kunci ya, sebenarnya fans perang tapi ngerang terus dari kursi gue ngikutin template-nya PSI ya, target lanjutannya adalah memang di sekutif saya sendiri yang sudah jalan praktek di legislatif itu untuk merasakan bahwa apapun yang kita lakukan aspirasi dari masyarakat tetap eksekusinya ada di eksekutif jadi saya sebagai anggota DPR pun hanya menjadi jembatan tetap pelaksananya adalah eksekutif kalau kita PSI bisa ada di eksekutif tentunya eksekusinya akan lebih cepat akan lebih mudah yang perwal-perwal itu untuk membutuhkan perwal-perwal bukan hanya perwal sih karena kan misalnya bicara eksekutif kan mereka ada struktural jadi kayak dinas dan lain-lain mungkin kalau kita minta sesuatu yang... lebih segar lah ya itu yang dibilang di Indonesia semua bisa dikerjakan kecuali menghidupkan orang mati aja oh berarti kalau untuk di provinsi ini PSI itu ada gak sih? di dewan di provinsi Banten ada dafti dari Tangsel oh dari Tangsel jadi daerah pilihnya dari Tangsel kalau dari kota Tangerang sendiri? kemarin belum ada di 2019 mudah-mudahan di 2004 dapat oh kan kota Tangerang sendiri punya 2 daerah pilih untuk provinsi Banten daerah pilih 7 dan daerah pilih 8 itu wilayahnya dibagi 3 kecamatan dan 2 kecamatan asumsinya sih kalau misalnya kita bisa dapet di setiap dafti itu satu kursi otomatis kan suara kasus menaik ke provinsi harusnya kita dapet juga di provinsi oh caleg untuk provinsinya kemarin belum ada ya? ada tapi jumlah suara kita belum bisa memenuhi untuk dapet satu kursi kalau untuk provinsi memenuhi berapa suara? kemarin sekitar berapa ya? 35 ribu mungkin 40 ribuan loh kan? 40 ribuan? udah juga ya 40 ribu kalau kemarin kita di kota Tangerang satu kota Tangerang cuma dapet 40 ribu sampai penyebaran suaranya belum rata ci kasih pesan-pesan untuk anak muda yang mau masuk politik dong ci siap untuk anak muda tetap semangat kadang-kadang anak muda itu berpikir bahwa bukan urusan saya politiknya urusan bapak-bapak, ibuku yang tua jangan lupa bahwa kalian adalah pemegang dongkar selanjutnya dari kepemimpinan bangsa Indonesia bahkan skala kecilnya di kota Tangerang ini kalian yang nantinya akan meneruskan perkembangan jadi seperti apa dan bagaimana nantinya kota Tangerang ada di tangan kalian jadi jangan patah semangat untuk masuk ke dalam dunia politik untuk memberikan perubahan-perubahan karena ide-idenya anak muda itu biasanya jawabnya luar biasa dan tentunya dengan perkembangan zaman kalian tuh punya potensi-potensi yang tidak dimiliki oleh orang-orang tua ya mungkin dari teknologi dan lain tentunya akan lebih bisa membantu untuk memberikan kemajuan ke kota Tangerang apakah anak muda harus masuk partai anak muda juga? lebih baik begitu itu gue panci gitu langsung diantung karena mungkin ya karena kita partai anak muda kita lebih memahami lah proses-proses yang dihadapi oleh anak-anak muda itu sendiri jadi kita lebih menghargai proses itu gitu sih dan saya merasakan itu satu perbedaan antara PSI dengan partai lain kenapa? karena kita di PSI panggilannya bro and sis bukannya untuk sosok-sokan gitu ya tapi kita merasa tidak ada perbedaan antara yang tua dan yang muda senior-junior itu nggak ada saya dengan diri biar ketemu ketemu aja say hello say hello aja kalau menggiat itu saya panggil bro maaf-maaf kalau di partai lain mungkin TUM! SIAP TUM! SIAP SENIOR TUM! kalau ketemu juga harus ada sekian artis iya biasanya kan ada yang kayak gitu kalau bro itu tuh kita WA aja itu bisa 10-15 lit oh langsung aja oh tidak ada pembatas antara senior dan junior jarak usia dan lain-lain itu yang membedakan kita dan buat saya ini kita banget kita anak muda jadi kita sama-sama disini bahwa kita sama-sama belajar di politik kita sama-sama memberikan perubahan untuk kota dan juga ini oh keren 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 kalau untuk mas Adri gimana? iya buat anak-anak muda yang udah politik lama juga nih saya masih dialis iya katulis Jokowi kalau dari saya sih intinya jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baik gitu ya jadi balik lagi ke tujuannya apa kalau tujuannya mau cari duit ya mending jangan tapi kalau tujuannya adalah memang mau memberikan sumbangsi berbagi ilmu yang bisa dipakai untuk masyarakat dalam jangka panjang jangan pernah takut untuk memulai politik ini adalah satu wadah yang bagus dan sebagai anak muda tentunya kita semua butuh proses panjang jadi jangan pernah takut dalam menghadapi proses-proses itu dibully netizen bodo amat gitu yang penting apa ya nanti goalnya ke depan kita bisa memberikan sesuatu untuk masyarakat udah gitu aja enjoy the process tapi kadang-kadang berkampanye itu kan keluarin modal ketika udah jadi harus balikin modal itu gimana? kan di PSI gak ada modal kita berkampanye tadi kita bilang sis mega juga di bawah 50 juta gitu gua pun di 2019 itu kecil loh di bawah 10 juta gitu yang paling penting adalah kemudian kita sering turun ke masyarakat terjun ke masyarakat kita kasih tau ini loh yang mau kita wakilkan jadi modal-modal itu lebih kalau di kita di PSI lebih sifatnya membangun bonding dengan masyarakat makanya gua dan kolaborasi belum denger ada caleg dari PSI langsung stress itu ternyata modalnya juga gak terlalu besar jadi gini motivasinya tadi udah jelas bahwa kita dengan tagline hadiah kerja untuk rakyat itu juga pasti kita lakukan kenapa? orang gua gak keluar modal banyak kok gak ada yang harus gua balikin gitu kan? otomatis kita all out untuk masyarakat dan boleh dibilang masyarakat juga tau gajinya amuntadewan lumayan besar dan itu harusnya sudah cukup untuk membina berapa ya? kasih tau kan itu loh mas Adri yang nanya nanti cari info lah oh ada gaji ada tunjangan juga ada dana reses juga ya? ada penjualan kerja kalau dana reses itu lebih ke arah tunjangan jadi kita agak berbeda sama itu juga jadi pendidikan politik buat masyarakat ya kadang-kadang masyarakat merasa bahwa semua tingkatan DPR itu punya hak yang sama kayak misalnya reses di provinsi itu ada yang namanya juga sosialisasi perda disana setiap masyarakat yang datang itu dikasih transport tapi itu tidak berlaku di Dewan Kota Kota itu kita hanya dapat tunjangan untuk reses nah reses nanti ada makan minum itu disediakan dari sekretariat mereka yang disediakan itu jadi kalau dana yang secara global lamsam itu gak ada jadi itu pendidikan masyarakat juga bahwa kita setiap tingkatan punya ketentuan-ketentuan yang berbeda karena masyarakat berpikir nih baru didatengin Dewan RI tapi kemarin di kasus 140 sekian ribu itu kan buat satu orang kok ini begitu Dewan Kota yang datang gak ada janjian duitnya dimakan Dewan iya itu kan kadang-kadang membuat persepsi di publik gitu kan itu nah itu yang memang kadang-kadang sosialisasinya gak ada ya jadi masyarakat merasa bahwa wah ini Dewannya yang gak benar padahal bukan begitu aturannya yang berbeda antara Dewan Kota Provinsi dan oh ini gak mau tiba-tiba dateng cuma bawa nasi kotak doang gak ada amplopnya iya ini kenapa nih tapi Dewan-Dewan lain ada yang nasi juga amplop oh jadi kayak gitu ya kayak untuk pengertian kepada publik juga sih penting juga sih untuk pendidikan politik untuk pengertian-pengertian kalau misalnya gak perlu harus bawa uang karena kan gak ada dananya juga kan hmm oke kalau gitu Ci thank you banget sukses selalu ibu Dewan ini ibu Dewan loh dari tadi belum disebut ibu Dewan mas Adri thank you banget thank you Adin aduh sukses selalu semoga nyaman ya di best campnya TSI sering-sering main sering main siap terima kasih oke kalau gitu temen-temen semua see you